Halo Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi ada perusahaan yang IPO nama PT Multitrend Indo, kodenya BBI ini consumer cyclical sektornya dan ini kalau kita lihat detilnya emang bergerak di bidang retail fashion untuk BBI dan remaja untuk bayi ini berkedudukan di daerah Senen Raya harga yang mau ditawarkan IPO price-nya Rp250.000 dia mempunyai banyak merek seperti Head, G&G, Micro, Nubi, dan lain sebagainya Anda bisa lihat di website-nya Anda bisa pelajari tujuan kita di sini adalah ingin menghitung nilai wajar saham IPO-nya kalau IPO price-nya Rp250.000 ini harganya murah wajar atau mahal nah oke kita akan buka prospektusnya prospektusnya itu bisa Anda download di sini Anda download di sini oke akan seperti ini ini kita lihat dari awal dulu nah ini prospektusnya yang paling penting kita lihat berapa jumlah saham yang beredar nah sebelum saham itu dijual ke publik itu saham yang outstandingnya Rp800.000.000.000 setelah itu dijual Rp600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Ini kita akan memakai dua periode, yaitu periode 2022 yang sudah full year, 12 bulan, dan yang 2023 yang baru 2 bulan, artinya kita akan setahunkan. Nah, di sini kita akan fokus hanya pada aset lancar. Oke, aset lancar untuk 2 tahun ini dan ada akun-akun yang harus kita keluarkan karena akun-akun ini hanya akun yang record, tidak sebagai real cash flow-nya. Real cash flow-nya tidak akan keluar di sini karena biaya dibayar muka, uang muka, dan pajak dibayar muka. Ini kan belum full payment ini. Oke, kita bandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang. Oke, kita nggak lihat ekuitasnya. Terus kita lihat PNL-nya. Kita lihatnya laba setelah pajak. Laba bersihnya ya. Jadi, ini merugi dulu, tapi tahun lalunya nggak. Tahun lalunya dia untung hampir 60 miliar. Tahun ini 2 bulan masih rugi, biasanya masih cyclical ya. Terus betulnya sih, ya, belum mewakili, tapi kita lihat yang tahun lalu-nya, tapi bisa kita hitung di tahun 2023-nya. Oke, sekarang kita lihat dia para bayar dividen nggak? Iya, para bayar dividen untuk tahun 2022. Oke, tahun ini pasti belum. Nah, ini ada capital expenditure di cash flow statement. Dia spending-nya 2 miliar sampai 2 bulan ini, 2023, dan untuk full year-nya tahun kemarin itu 18 miliar. Oke, sekarang kita mau... Ini nggak cukup ya, kita harus lihat catatan auditor ada nggak ininya, apa? Non-performing loan. Non-performing loan ada nggak? Kita lihat. Oke. Di sini kita lihat, nah, ini non-performing loan, piutang usaha. Piutang usaha ternyata ada yang sudah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Ini kita keluarkan. Untuk yang Februari ada 1,4, dan untuk tahun lalu ada 1,5 miliar. Oke. Lantas kita lihat di daftar aktifat tetap. Tadi kita sudah dapat ininya, ya. Capex-nya. Sekarang penyusutannya. Begitu juga tahun 2022. Oke. Belum cukup, kita harus cari detail dari PNL. Nah, penyusutan pada 2. Nah, kita harus masukkan nih, ada penyusutan aktifat tetap kita sudah. Dan ini ada lagi penyusutan aset hak guna. Disusutkan juga gitu. Oke. Nah, ini juga ada pendapatan dan biaya lain. Nah, ini kalau yang ini ada kurs. Keuntungan kurs nih. Mata uang asing. Nah, ini harus kita kurangkan nih. Terus, kalau untuk yang ini, lihat yang ini ya. Yang 2022, bukan yang Februari. Nah, ini pemulihan, kita kurangkan. Kurs, kita kurangkan. Dan ini kerugian penjualan aktifat tetap, kita kurangkan. Oke. Ini jadinya akan seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini perhitungan full year-nya ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang. Nah, ini kita lihat seperti ini ya. Nah. Kita udah masukkan data-data 2022 full year. Dan untuk U1-nya kan sampai Februari ya. Berarti harus disetahunkan. Untuk sisi cash flow dan profit and loss. Nah, kalau kita hitung. Ternyata harga 250 perak itu itu masih murah ternyata. Karena valuasi bisa sampai 450. paling rendahnya 278. Oke. Kita mau buat konservatif lagi. Itu tadi ada penyusutan aset hak guna ya. Kita kurangkan di sini coba. Penyusutan aset hak guna itu tadi ada yang 10 kita kurangkan ya. Supaya kita dapat perhitungan lebih konservatif lagi. Jadi. Ini 10 kita nolkan aja nih. Berapa hasilnya? Ternyata enggak. Enggak murah ya. Sekarang kita gerutnya kasih 2. 18. Nah. Sepertinya itu juga penyusutan sih. Di situ jujurnya penyusutan. Tapi kita kalau kita nolkan dia angkanya akan kemahalan. Tapi kalau kita masukkan di sini ini harganya bagus. Nilai wajar ya. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun lalu. Ini juga ada juga nih di sini. Kita lihat. Kita nolkan dulu. Adalah yang 67. Yang 67. Kalau kita kurangkan yang 67 itu. Kita nolkan. Berapa? 67 mahal sih sebetulnya. Jadi emang di sini kalau kita hilangkan lagi. Perlaskan lagi. Ini murah. Harga 2,50 itu. Kalau ini kita 2. Nah ini 2,50. 3. Kalau kita apa? Coba kita buang yang ini. Kita nolkan. Berapa nih? 99. Oke para pemirsa silahkan Anda pertimbangan sendiri ini mau dimasukkan atau tidak. Kalau dimasukkan harganya murah. Dan ini 250 ini harganya sebetulnya jadi murah. Kalau kita hitung valuasinya ditambah dengan penyusutan aset hak guna. Nah ini ada penyusutan aset hak guna. Oke para pemirsa kita jumpa lagi di lain kesempatan untuk video yang berbeda. Terima kasih.